bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sobat youtube semua selamat beristirahat dan tentunya istirahat yang melalakan kerja tadi siang ya dan khususnya untuk teman-teman sobat youtube semua ya semoga selalu diberi kesehatan diberikan urat rezeki panjang umur dan sukses selalu tentunya ya oke teman-teman di video kali ini saya akan membahas ya tentang cara gimana mengolah sayur pare yang tidak pahit ya untuk menghilangkan pahitnya oke teman-teman sebelum membahas tentang cara ini langkah bagusnya untuk di subscribe like komen agar video ini bisa berkembang oke teman-teman langsung aja kita ke pembahasannya karena terlalu banyaknya manfaat pare sehingga sangat disayangkan apabila terlewatkan anda bisa mengambil kasihat dari sayur pare tanpa merasakan pahitnya untuk dijadikan sebagai perawatan kecantikan kulit dan rambut anda bisa menghaluskan pare mentah dan menjadikan masker secara rutin sedangkan untuk nutrisi tubuh dari dalam anda bisa mengolah pare menjadi berbagai masakan namun sebelum memasaknya anda bisa melakukan cara berikut ini guna menghilangkan rasa pahit pada pare untuk cara yang nomor satu adalah memilih tip pare pilih pare berukuran sedang karena semakin besar ukuran pare maka akan semakin pahit rasanya jadi anda sebaiknya memilih pare berukuran kecil atau sedang dan tidak terlalu besar pilih pare yang berwarna hijau tua karena pare yang berwarna lebih muda biasanya sudah hampir matang atau tua dan biasanya rasanya lebih getir dan untuk yang nomor dua remas-remas dengan garam setelah memilih pare anda tentu perlu mencucinya terlebih dahulu supaya membuang kotoran bakteri atau zat pesticida pada bagian luarnya setelah dicuci bersih anda bisa membelah pare menjadi dua bagian lalu buang biji pare dan selaput putih yang menempel pada dagingnya anda bisa mengiris daging pare tipis-tipis dan ditaburi garam setelah itu anda harus meremas-remas pare yang telah dilumuri garam kemudian wilas dengan air mengalir cara ini terkenal ampuh untuk membuang rasa pahit pada pare dan untuk tip yang ketiga rebus pare dengan daun jambu biji setelah meremas-remas pare dengan garam anda bisa merebus pare dengan daun jambu biji selama lima menit metode ini mampu membuang sari pahit sayur pare rasa sepat pada daun jambu biji akan menetralisir rasa gedir pada pare simak dan secara efektif dan untuk yang nomor empat kombinasikan dengan makanan asin pare yang sudah direbus dan diremas-remas sampai layu akan lebih lesat jika dimasak dengan makanan yang rasa asinnya kuat misalnya kecap asin ikan atau kacang yang telah ditendam dengan garam maka akan membuahkan hasil yang maksimal dan rasa yang sangat sempurnya dan untuk tip yang kelima adalah campur dengan telur kocok tumis pare akan lebih lesat jika dicampur dengan telur kocok atau telur aura-are telur dapat membantu menetralkan rasa yang terlalu tajam seperti pare selain itu telur juga memiliki ragam manfaat untuk kesehatan dan kecantikan sehingga manfaatnya akan lebih optimal jika dibadukan dengan sayur pare sampai disini dulu trik yang bisa saya sampaikan dan semoga ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati